Oke jadi kemarin kan Ayu nanya eh gimana sih eh tentang ini file atau folder manajemen ya manajemen file folder itu misalnya gimana kita harus apa nyimpen gimana itu maksudnya penamaannya posisinya terus kemudian mungkin ada standar-standar yang harus diikuti gitu ya memang eh apa manajemen file folder ini termasuk ke salah satu topik yang eh apa bahasanya itu eh take it for granted ya eh apa sering diabaikan sama kalau kita kayak habis beli TV langsung nyalain aja nggak pernah lihat manualnya ya kan beli setrikaan beli kulkas colok aja langsung ya kan nggak pernah ngelihat manualnya kayak apa sebetulnya kalau eh apa alat itu memang di ciptakan buat kemudahan lalu pasti ada manualnya nah kemudian eh itu disini yang kemudian Ayu juga mengingatkan saya gitu untuk ke coba lebih tahu lagi gimana sih sebetulnya eh bapak folder manajemen itu ya file folder manajemen itu nah setelah pesana kita kemari gitu ya eh ini sebetulnya bukan-bukan barang baru yang kemudian saya cari ya ini saya cari lagi dulu-dulu sudah pernah saya coba gitu emang kayak apa sih we apa manajemen file folder itu cuman belum belum ketemu yang pas gitu ya jadi memang kita apa karena belum tahu yang manual yang pas gitu ya kita coba terapkan sesuai yang yang paling pas dengan kita gitu ya alias learning by doing ya terpaksa nah ini eh apa ini yang baru saya ketemu kemarin ya background ilmiahnya ternyata ada ya terus kemudian eh apa best practices ini eh apa yang sudah pengalaman yang sudah saya eh apa lakukan gitu ya nah kemudian pendekatan ini hanya apa klasifikasi eh apa apa namanya yang bisa kita lakukan terhadap file file kita file maupun folder ya jadi pendekatan yang pas kayak apa nah ini kita coba lihat dulu ya jadi sebetulnya ini saya saya ketemunya di situsnya MIT ya situsnya MIT itu jadi di tahun 2016 ada namanya apa namanya IAP ya IAP itu eh kayak apa namanya kredit tambahan gitu ya jadi kredit tambahan yang bisa diambil online ya Nah di sini dia bentuknya workshop-workshop gitu ya Nah di sini ada ternyata memang ke apa standar-standar yang perlu kita ikuti gitu ya jadi kalau mau mau apa lebih jauh nanti tadi silahkan aja ya di utak-atik di sini ya di laboratis MIT itu ya nanti saya kasih beletnya ya pokok eh kalau mau lebih tahu inilah gitu ya manage data citations information ya itu ada yang jelas kita ada dulu gitu kalau sudah ada Oh ya dan ini ada ini di tahun 2016 ya jadi kenapa kok dulu saya nggak nemu gitu nggak nemu yang pas gitu maksudnya ya bukan enggak nemu bahan dasarnya bahwa filosofinya tapi nemu yang pas gitu yang pas itu kan yang yang bisa kita pakai ya kan kita tahu misalnya Tesla bikin mobil listrik ya nggak nggak bisa kita pakai ya kita nemu tapi nggak bisa kita pakai gitu kan sama aja jadi dulu-dulu bahannya juga sudah ada itu cuma eh apa belum bisa kita eh apa applicable ke diterapkan ke lingkungan kerja kita nah ini yang saya 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 kira paling pas ya eh nah terutama ini ada dari dari bahan-bahan itu ya dari bahan-bahan ya AP 2016 itu ada ini eh apa buatannya si Kristen Malinovsky ini mungkin temannya si Cepi ini kayaknya ya Cep waktu NTD MIT kan ketemu sama si Christine ya jadi si Kristen ini dia juga aduh apa kompil ya kompil eh informasi mengenai eh data manajemen ini gitu ya Nah ini ada beberapa kita langsung aja loncat ya karena karena ini kan apa programnya dia nah ini ini yang terutama saya berpikir perlu ini kenapa kita perlukan organisasi file folder ya Nah eh apa namanya kan ini kalau kita bikin file atau folder kan memang eh data itu yang paling dekat atau yang paling kena eh apa namanya embasnya itu kan kita diri kita sendiri ya jadi memang orang pertama yang terkena exposure data yaitu anda sendiri gitu tapi gimana kalau eh apa namanya eh eh nah ini gimana kalau besok atau lima tahun lagi atau kemudian eh apa data itu dibutuhkan orang-orang lain ya kan Nah itu kan harus kita share ya kan nah makanya eh kemudian eh isu organisasi file itu menjadi penting karena pedata ya walaupun kita pikir sekarang itu eh aplikasinya hanya ke diri sendiri tapi di sisi lain eh apa untuk ke depan ya nggak usah waktu aja ya orang ya misalnya Oh apa temen-temen sebelah Oh ini perlu data dari Ayu gitu kan Ayu juga terpaksa harus share kan kalau share eh apa namanya harus yang yang bisa juga langsung dimengerti orang itu gitu jangan sampai ayu share nanti ini maksudnya apa yu apa yang dimaksudnya apa gitu kan gitu jadi eh memang bener data yang kita simpen buat kita tapi ke depannya atau enggak hanya ke depannya sekarang juga walaupun begitu kita simpen itu Kangkus bikin laporan gitu disimpen atau langsung harus di sharing ya kan Nah itu kemudian menjadikan manajemen data folder itu menjadi perlu karena supaya orang lain yang eh terekspos terhadap data yang kita share itu bisa langsung ngerti maksudnya gitu ya gitu nah ini ini dijelasin nih kenapa kok penting gitu kan karena ada eh pertama ada macam-macam format ya kan terus ada macam-macam versi iya kan macem-macem metodologi macem-macem Oh segalanya macem-macem Nah kalau misalnya eh satu macam itu kemudian di simpen menjadi satu nah yang macam-macam yang lain kan juga harus ngikutin format itu gitu supaya kita tahu Oh kalau ada macam satu ada macam-macem dua ada macam A ada macam B gitu ada macam i ada macam ii gitu ya gitu nah ini semuanya yang berhubungan dengan kegiatan anda gitu ya Jadi kenapa kok penting karena banyak apa banyak macamnya ya macam itu enggak ada jenis file ya tapi ya seperti ini misalnya multiple file format multiple versions multiple multiple methodologies ya multiple resource multiple apa namanya eh alatnya ya equipmentnya gitu jadi banyak sekali yang harus kita eh dokumentasi sehingga eh manajemen dokumentasinya itu harus jelas ya harus ada standarnya supaya eh jangan orang lain itu bingung ya Nah ini misalnya nih ah di kartun kan ya ada yang namanya final doc ini nih kartun PSG PSG comics ya jadi po ini sih siapa mahasiswanya udah senang Wow final gitu kan pasti cek sama profesornya yah kudu revisi terus dibalikin lagi profesornya sudah ini revisi 6 nih ya masih revisi revisi 8 masih ada koreksi ya kan gue pusing lapar revisi 18 akhirnya divi correction why did I come to grade school katanya di jengkel gitu karena eh apa namanya dia sudah eh di apa namanya di depan ini sudah ngomong final doc nah kan sudah seneng ngomong tuh wah udah final nih taunya masih banyak revisi gitu kan nah gitu jadi ini eh karikatur karikatur aja supaya mengingatkan kita bahwa apa kalau apa manajemen dokumentasi enggak enggak apa enggak ada standarnya ya nanti membingungkan gitu ya nah ini ya ya itu ini ini apa eh exposure data kita kita ke orang lain ya kalau ini itu dalam sisi dari segi sisi dari segi waktu Oh ya kan kalau kita simpan sekarang besok ada yang perlu 5 tahun lagi ada yang perlu 20 tahun lagi ada yang perlu nah kita udah mati misalnya gimana kita mau jelasin ya kan makanya itu perlu ada beberapa standar yang di ikuti 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 ya kan nah ini eh adunya ya eh apa beberapa langkahnya gimana kita sampai pada standar ya nah standar itu sendiri kan yang yang tahu yang masing-masing punya kegiatan gitu ya jadi eh apa orangnya orangnya yang riset tentang apa tentang A itu ya ya mereka bikin standar gitu ya eh apa kita tentang eh apa action riset eh misalnya di MCA gitu di matrap ya gitu itu juga kita yang tahu gitu kan kan jadi tapi masing-masing ya eh ada ada standar penamaannya gitu ya nah ini dengan tanya eh ini harus ditentukan di depan gitu ya supaya nanti ke belakangnya tinggal ikutin gitu jangan jauh sudah sampai mau laporan tahun akhir baru Oh harusnya kita bikin penambahan file folder begini ya itu repot itu kan biar realistik ya ya jadi realistik ini gini jangan terlalu Oh jadi misalnya gedeh dokumentasi obrolan kepala desa ini dengan si Anu gitu si pulan gitu tentang ini ya itu terlalu panjang namanya ya gitu jadi jangan terap eh apa strike balance ya Anu apa namanya yang imbang-imbang aja lah jangan terlalu banyak jatuh pendek gitu misalnya kita ngomong dokumentasi aja dokumentasi yang mana ini dimana gitu kapan gitu ya nih nih ya ini penting tesno lo single right way to do it memang enggak ada enggak ada persisnya harus begini harus begitu gitu gitu ya yang penting yang kamu bisa eh apa eh bisa pakai aja gitu whatever works for you ya jadi yang buat bekerja buat anda gitu ya ini eh apa namanya sistem apa manajemen file ini kira-kira ya buat siapa buat anda saja buat kelompok anda kolaborator atau orang lain gitu ya ini juga harus diperhatikan ya gitu nah ini prinsipnya dalam file organization itu clear concise consistent correct conforman clear harus jelas ya jadi jangan misalnya yaitu tadi eh dokumentasi nah dokumentasi apa gitu kan memang nggak jelas nggak jelas ya harus di harus di elaborasi lagi dokumentasi apa gitu ya atau misalnya foldernya aja dokumentasi jadi nama file-nya kan enggak perlu lagi dokumentasi ya misalnya gitu jadi dokumentasi Aceh misalnya ya Nah di dalam folder dokumentasi Aceh eh misalnya apa namanya PMC atau rapat atau rapat atau apa-apa atau apa-apa gitu kan itu baru tadi di elaborasi itu jadi harus clear harus jelas konses itu pendek ringkas ya bukan pendek ringkas ya ringkas belum tentu panjang juga atau belum tutup pendek juga ringkas itu eh apa namanya eh eh misalnya yang panjang itu bisa di ringkas gitu ya konsisten nah konsisten nah konsisten itu eh jadi jangan misalnya satunya dokumentasi satunya foto satunya ilustrasi nah itu enggak konsisten namanya dia kalau kita ngomong bahwa itu dokumentasi ya dokumentasi saja gitu kalau kita mau foldernya namanya foto ya foto aja gitu ya jangan eh folder satu namanya dokumentasi folder yang lain namanya rekaman gitu jangan ya ya korek-korek itu bahwa harus benar jadi kalau misalnya foldernya Aceh ya ya jangan eh apa Kalimantan Barat ikut masuk ke situ ya konformen konformen itu mengikuti eh standar jadi mengikuti sadar yang kita buat sendiri gitu ya jadi saya mau misalnya dokumentasi eh itu jadi satu kata kunci ya kemudian Aceh itu jadi satu kata kunci ya kemudian eh pihak yang terlibat misalnya Pemda atau misalnya Bapeda gitu itu jadi satu kata kunci lagi nah itu pokok eh apa yang kita tentukan sendiri asal konformen begitunya seterusnya begitu aja konsisten ya nah apa eh organisasi itu apa sebetulnya ya kan eh file folder organization itu ya struktur file-nya kita tentukan ya ini di depan ini ya terus file naming nya penamaan file-nya kita tentukan dan file versi ningnya juga kita tentukan nah ini terutama sangat aplikatif terhadap lingkungan kerja kita kan misalnya ayu sendiri bilang ajuan ini ajuan itu ajuan yang mana gitu kan nah itu kan eh versi ya eh ajuannya si a eh kangkus ajuannya si eh B eh si kro gitu ya cuannya Herman gitu misalnya semuanya ngajuin ngajuin cashboard wah repot ya jadi eh itu harus ditentukan eh gimana caranya eh versinya ya belum lagi kita ngomong masalah waktu oh ajuan eh apa Januari ajuan Maret gitu ya ajuan Juli nah itu repot ya jadi harus ditentukan sekali kali ditentukan kita harus ikut standar itu nah terus gini juga nih gimana kita harus simpen apa file-file-nya atau file-file-nya foldernya nah ini dia nawarin nih pertama metode pertama itu hirarki hirarkial ya hirarki 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 aja jadi ya folder project 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 apa kita kenapa ya folder satu folder dua misalnya kalau di aku ya saya saya misalnya ada proyek ini proyek ADB misalnya SPSS ADB apa namanya yang satu bahan saya kan selalu nerima bahan mentah itu kan dari kumpulan dari bahan kiriman dari macam-macam TA ya, tenaga ahli pengirimin bahan nanti jadi satu, nah itu saya ngomong bahan habis ngomong bahan terus biasanya saya bikin ilustrasi kalau bahan itu bahan mentahnya ya, teks dari TA, kalau ilustrasi itu bahan grafisnya yang saya perlukan untuk bikin desain buku atau desain publikasi yang ditugaskan ilustrasi jadi mulai dari foto kalau TA ngirim foto gitu ya atau apa namanya desain background segala macam itu saya masuk link di ilustrasi nah kemudian folder ketiga misalnya bahan lain bahan lain itu misalnya apa namanya desain mockup ya jadi kalau kita bikin buku apa kan di di apa di mockup ya di tampilan akhirnya seperti apa nah itu namanya mockup ya itu itu contoh nah misalnya ayu ada program ncai ya di mana di bungkulu misalnya itu isinya apa aja apa namanya ajuan seperti ayu bilang kan terus kemudian laporan misalnya terus kemudian data lapang gitu misalnya ya itu ayu sendiri yang nentuin ya kategorisasi itunya file apa jenis file ya kemudian nah ini kan keuntungannya pakai hirarsical ini familiar dan widely used ya memang ya logika kita berpikir untuk menyimpan file folder ini seperti itu ya hirarki hirarsical kita gampang mengadopnya gitu ya gampang kita ngertinya terus kemudian kita kita ambil fungsinya nah kemudian apa namanya benefit yang lain itu good at representing structure ya strukturnya jelas jadi kelihatan ya ada hajuan misalnya ada data lapang gitu udah udah jelas kemudian tentunya berkaitan dengan kontennya kontennya yang yang sama ya akan terkumpul jadi satu itu kan menguntungkan sekali ya kan gitu jadi yang excel 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 jadi satu nanti yang jpg jpg foto-foto dokumentasi jadi satu nah itu kan nggak jadi nggak membingungkan gitu menguntungkan karena dia mengumpul jadi satu kemudian subfolder juga berfungsi sebagai task list ya daftar tugas gitu jadi misalnya itu tadi laporan ya kan ajuan misalnya ya kemudian data data lapang itu kan jadi kita ketahuan oh iya data lapang yang kurang apa laporan apa perkembangannya gimana gitu kan jadi langsung tahu ya tapi kekurangannya kalau pakai hirarsical ini hard to set up ya ini hard to set up itu kalau belum terbiasa kalau sudah terbiasa sih aku kira nggak susah juga gitu ya karena kan program kegiatan yang kita lakukan itu aja berulang-ulang ya kan gitu jadi saya kira apa ini hanya perlu di awalnya saja tapi ke depannya akan lebih mudah nah ini akan susah menentukan balance ya peribahan antara breadth sama depth depth itu ini ya jadi misalnya yang apa namanya kedalaman depth itu breadth itu misalnya ini project ya misalnya siap kita ini ini maksudnya itu perimbangan kita kita mau bikin subfolder lagi atau sebetulnya subfolder-subfolder ini termasuk subfolder yang yang lebih broad yang lebih luas gitu ya gitu jadi misalnya kita dokumentasi rapat misalnya ya mau rapat di per kabupaten atau dokumentasi rapat itu mencakup semua kabupaten misalnya gitu gitu ya jadi kita mau pecah lagi si subfoldernya ini atas kabupaten atau cukup rapat kabupaten rapat koordinasi saja gitu ya seluruh kabupaten dimasukin ke ke dalam folder itu itu maksudnya ya mau mau dipecah lagi atau mau berarti itu artinya cakupannya cakupannya mau diperlebar ya kalau ini benar ini jadi kadang susah kita apa kita imbangi ya karena apa karena subfolder makin makin hirarki makin rumit ya makin kompleks ini ada subfolder lagi ada subfolder lagi itu dihindari ya kita jangan terlalu banyak subfolder ya nah ini time consuming to reorganize ya ini dia kalau misalnya kita nanti ini dibuka lagi 200 tahun lagi ini datanya ayo mau dilihat alien alien pada datang ngeliat gimana sih ini nah si aliennya pusing ini apa ini ajuan ini laporan apa ini dia punya apa standar sendiri ya itu jelas bikin pusing karena kan gak ketemu lagi sama orangnya jadi gak tau maksudnya nah kalau itu subfoldernya atau hirarsikalnya itu terlalu dalam terlalu kompleks itu akan time consuming akan makan banyak waktu untuk mengerti atau mereorganisasi ya nah ini si dia bilang best practice selesnya ya avoid overlapping categories gitu ya nah gini jadi ini nanti bisa bisa di aruh lagi ya di baca-baca lagi nah ini terus kemudian jangan apa nah ini maksud saya tadi imbangan antara cakupan dan kategorisasi jadi dia bilang disini sebetulnya jangan jangan biarkan folder itu satu folder itu dua juta file jangan begitu ya berarti itu organisasi kurang bagus tapi juga jangan terdiri dari dua juta folder isinya cuma satu-satu file nah itu juga salah gitu ya jadi memang harus diimbangkan antara cakupan satu folder tisinya apa dengan kategorisasi ya supaya foldernya gak terlalu besar artinya kalau satu folder terlalu banyak file itu juga salah satu folder terlalu banyak subfolder itu juga salah gitu ya terus kemudian nah ini kalau ini terlalu banyak file satu folder ini satu subfolder terlalu banyak subfolder bisa folder subfolder subfolder pusing kaliannya pusing yuk jangan jangan gitu yuk ya jadi harus di kita sendiri itu yang nentuin ya bukan bukan gak ada gak ada gak ada patokannya kamu kasih nama A sama B aja gitu gak ada patokannya kamu kasih nama ABCD gitu gak ada itu kita sendiri yang nentuin berdasarkan best practice di lapang kalau misalnya saya cukup dengan dokumentasi rapat semua kebupatan masuk ke situ misalnya gak apa-apa toh dokumentasinya cuma dua foto dua foto jadi saya masukin ke situ gak apa-apa kecuali apa namanya rapatnya 2000 foto satu sesi gitu kan nah itu baru harus dipecah lagi ke subfolder ya nah metode kedua selain selain dari hierarki ya itu ada yang namanya tag based nah ini sebetulnya menarik ya cuma kalau di kita itu gak aplikatif ya jadi setiap data bukan setiap data setiap apa namanya file itu memang ada yang namanya punya metadata ya punya metadata itu kalau apa kalau teman-teman sering denger apa si oyo ya ngomong bahwa lihat dari foto ini wah ternyata ini bikinannya ini terus kemudian angle-nya ini lensanya ini wah kok dia tahu benar gitu ya satu foto satu video itu kok bisa tahu gitu ya karena satu file itu punya yang namanya metadata itu data yang tersimpan bersama dengan file itu ya disini misalnya ya nah gitu jadi ini file-file ini bisa kita kasih tag ya kasih tag itu ya hashtag ya kasih kasih apa kasih label bahwa misalnya foto apa apa namanya dokumentasi ya nah dokumentasi itu kan biasanya kalau dari apa kamera itu kan cuman angka-angka aja ya kan 123 terus segala macem nah kan gak agak jelas itu nah itu kita bisa kasih tag ya nah masalahnya gak gak semua jenis file ya gak kayak foto ya itu yang foto yang bisa dikasih tag ya musik bisa dikasih tag nah kalau file-file lain seperti microsoft word ya file docx ya itu harus dikasih tag dari ininya dari alat pembuatnya dari microsoft word nya jadi kalau biasanya kita gak sering menerapkan tag ya gak dikasih tag itu jadi kita gak bisa memanage file folder itu berdasarkan tag itu sebabnya aku bilang ini tag based itu repot nah bisa ada program tambahan yang memberi tag khusus apa tugasnya itu memberi tag ke file-file cuma kan itu repot lagi kita kan udah kadung ini ya mcai sudah ditendang jadi kita harus masa harus ngurusin lagi ya jadi ini kalau menurut saya kurang kurang aplikatif enaknya itu bisa di kalau kita kerjain dari awal itu lebih mudah itu artinya kalau kita ngomong di tag dokumentasi aja semua dokumentasi aja akan muncul kalau misalnya di bahkan untuk kolaborasi jadi untuk kolaborasi ini maksudnya via jaringan itu gampang tapi sekali lagi saya tidak tidak sarankan dan di kali ini saya juga tidak bahas tag base repot pokoknya nah ini dia menanya jadi kamu mau pakai apa ini hierarki tag atau hybrid kombinasi keduanya ya itu dia makanya menawarkan ini metode ini 3 metode ini ya karena tidak standar juga ya silahkan aja gitu ya pokok yang bisa kalian pakai kemudian nih folder juga begitu ya folder begini jangan lupa clear konsist konsisten begitu samalah dengan file name nah ini contoh kasusnya jadi ada foto ya foto begini kegiatan di lab gitu ya nah ini dia nanti kenapa kok kemudian lagi-lagi pendekatan itu kita yang harus tentukan gitu jadi gak ada standarnya tapi kita sendiri yang tentukan ya karena kan kalau kita ngomong dari sini kan ini apa studi kasusnya begini lihat nanti nih ya kan dia images ya data tabular format ya data ini contoh kerjaan mereka di MIT ya jadi makanya ya kalau pas ya syukur kalau gak pas kan kita harus tentukan sendiri gitu makanya saya lebih prefer kita tahu saja oh iya dia punya image ya data format image kita juga punya dokumentasi misalnya tabular format misalnya apa namanya data data apa namanya yang yang seperti ini visual karakteristik time location ya mungkin kalau kita data excel data diambil dari lapang dan seterusnya dan seterusnya nah yang penting dari situ bukan jenis datanya mengelainkan apa namanya atributnya atribut waktu atribut metode yang dipakai untuk mendapatkan data itu siapa yang mendapatkan data itu dan seterusnya dan seterusnya ya nah sehingga apa itu bisa menjadi usulan kita untuk struktur folder file folder ya nah misalnya seperti ini butterfly project ya butterfly images mgnil mgnil mungkin yang ngambil ini waktunya gitu butterfly project docs ini dokumennya ya butterfly literator ini referensi yang dipakai untuk proyek ini gitu ya jadi dari sini kan kelihatan bahwa untuk kegiatan butterfly project yang ini ya itu usulannya begini ya jadi kita tinggal ikutin aja nah ini ya convention yang diikuti konvensi atau standar yang dipakai begini proyek subproyek experiment instrument and date ya research area project data versus documentation date ya sehingga keluarannya begini bisa kita pakai nah untuk organizing atau penyimpan artikel atau referensi dia apa ngusulin kita untuk pakai Zotero ya nanti teman-teman monggo silahkan google aja Zotero itu apa Zotero itu alat untuk dokumentasi referensi ya artikel apa jurnal buku kutipan ya itu itu alat bantunya nama Zotero nah ini kemudian untuk apa namanya file ya yang di kita simpan itu sebaiknya dimulai dengan waktu waktunya juga begini year 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 jadi 2016 misalnya 2015 bulan Agustus ya 08 misalnya tanggal berapa gitu jadi ini ini sangat sangat apa sangat penting ya kalau misalnya ayo begini ajuan ajuan dana rapat koordinasi di Aceh gitu misalnya ya terus kemudian yang kapan nah itu kan yang kapan itu bisa kita identifikasi dengan memberikan ini di depan file kita file yang kita punya ajuan misalnya begini saya punya 1,2,3 1,2 kita anu aja ya kita kasih contoh kasus ya nah ini kita ada 4 file ini nah kalau begini kan kita gak tau misalnya ya gak tau padahal ini dimodified nya 2017 Juni 16 gitu ya 2017 April 12 ini 2016 Oktober 2 ini 2017 Juli 4 gitu ya nah kalau kita bisa saja sih kita klik disini ya modified jadi kelihatan oh ini yang paling tua itu yang paling bawah gitu ya ini kan karena dia menurun nih segitiganya ini kalau ke atas begini yang paling tua yang paling atas ya kalau begini menuju ke bawah yang paling tua yang paling bawah gitu jadi ini yang paling versi terakhir gitu ya itu yang paling atas nah kalau misalnya kita apa apa namanya file buahnya akan akan lebih mudah kalau misalnya ini disisipkan ini gitu jadi kita bisa mengidentifikasi file kita itu yang kapan sih gitu nanti kita juga nyarinya juga gampang oh kita cari saya ingat tuh waktu itu rapat hari Rabu tanggal 12 gitu ya itu gampang sekali gitu tinggal misalnya notulensi gitu kan notulensi juga termasuk jenis file yang banyak kan karena kita rapat-rapat-rapat-rapat notulensi terus notulensi ini notulensi itu gitu ya nah itu kalau kita misalnya gak keingetan gitu itu bisa di kasih identifier waktu ya nah terus kemudian juga abet metadata in your files ya metadata itu yang tadi tuh jadi misalnya attribute file itu ya tag tag file file tag itu itu termasuk dari metadata ya jadi ini ya contohnya gini misalnya oh ya tapi ini kan metadata ini kan kalau misalnya kita pakai tag itu saya sih gak gak sarankan ini gitu ya saya lebih sarankan ini karena ini lebih banyak alat bantunya orang kita udah pusing pakai alat bantu yang ada ditambah lagi alat bantu ditambah lagi alat bantu pusing kan jadi mendingan kalau ini kan langsung kelihatan oh iya tahun ini bulan ini hari itu langsung kelihatan ya kalau kalau kasih metadata kita harus ngebongkar file itu terus ngasih satu-satu terus baru di apa di tag atau disusun berdasarkan apa namanya attribute yang kita kasih tadi nah itu kan report jadi saya gak sarankan yang ini nah terus ini ini add shortcut to files within other relevant folders ini karena kalau kita pakai hierarki metode hierarki artinya itu satu file itu tersimpan di satu tempat ya nah gimana caranya kalau misalnya jenis file itu dokumentasi di Aceh itu diperlukan juga di untuk kebutuhan kegiatan yang lain gitu misalnya ya nah itu kan report ya jadi misalnya saya saya kebetulan si Herman nih si Herman jepretnya nih sekolah bunda ya kan cokrot 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 oh dapet tuh dokumentasinya ya kan nah dokumentasinya itu Herman pakai buat laporan tapi dokumentasinya itu juga Herman pakai buat desain nah itu maksud saya jadi ada beberapa file yang dibutuhkan untuk kepentingan kegiatan yang lain nah kan kita akan membuang kalau misalnya kita pakai file-nya gede-gede gitu file-fotonya 2MB 2MB gitu apalagi pakai Lenovo-nya Cepi ini ya Cep wah sekali foto 12GB ya Cep waduh repot itu kan masa harus di copy lagi ke tempat lain kan repot jadi kita pakai pendekatan shortcut gitu jadi shortcut-nya yang kita buat di tempat lain itu jadi file aslinya cuma satu ya tapi shortcut-nya kita bisa buat di tempat yang lain shortcut shortcut gampang ya tinggal tinggal narik ya tapi di nih kalau-kalau misalnya temen-temen misalnya gini di belajar sini saya mau pakai apa namanya misalnya 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 di file org ini saya mau pakai di desktop juga kalau saya pindah begini tulisannya move to desktop makanya itu nanti file-nya ini dihapus muncul di sini nah kalau saya mau bikin shortcut itu saya klik kiri eh maksudnya klik kanan ya klik kanan ish maaf maaf klik kanan terus saya copy ya kan copy nah terus di tempat yang baru itu saya paste tapi shortcut gitu jadi ini file aslinya ada di sini gitu ya file naming ya nah ini deskriptif konsisten ini nanti dilihat aja ya deskriptif itu identifier yang kita tentukan untuk masuk menjadi nama file itu harus betul-betul spesifik ya terus konsisten ya kalau mau begini ya begini mau begini ya begini pokok harus konsisten ya maintain order harus sama order itu urutannya urutan harus sama ya nah ini contoh nih limit ke 32 karakter aja jangan atau kurang gitu ya ini contohnya begini jadi jangan jangan lebih misalnya dokumentasi rapat eksekusi CP makan hayam misalnya wow repot gitu ya jadi diusahakan kurang dari 30 karakter nah ini jangan begini ya proyek 0 eh proyek underscore 1 yang betul ini proyek ID 01 ya gitu karena ini dan ini itu akan sehabis ini pasti ini padahal kan sehabis ini harusnya nomor 2 gitu nanti kalau di layarnya di apa tampilannya kenapa kok jangan pilih yang ini karena nanti setelah 1 2 gitu harusnya kan tapi nanti yang muncul setelah 1 12 gitu jangan menggunakan spesial karakter ya jangan begini gunakan titik atau gunakan 1 titik nah ini jangan begini walaupun kita bisa walaupun kita Windows 10 sudah bisa name.date.doc jangan juga begini titiknya udah 2 tapi begini boleh pokok titik itu hanya untuk memisahkan nama file dan ekstensi doc dan nama file jangan seperti ini nah ini jangan my data my dokumen my music jangan tapi proyeknya apa kegiatannya apa tanggalnya kapan ya nah ini contohnya dia masih contoh begini ini sashimi monarch wing descriptive element ini tanggalnya year year ini grupnya dia kerja dengan grup ini segala macam ya ini contoh format yang berdasarkan kasus studi ya kasus mereka ya kasus studi kasus ini juga begitu nanti dilihat aja nah mereka ngusulin nih oh iya kalau begitu kan kita perlu yang namanya file folder tool ya kita perlu alat untuk mengubah file-file yang kita punya karena kan file-nya sudah jadi ya kasus ayu file-nya sama mca sudah ditendang gitu kan file-nya sudah banyak gitu gimana caranya kita perlu yang namanya renaming tools atau alat untuk mengubah file ini diusul sama ada ada block rename ada renamer ya kalau saya akhirnya ketemu atau bukan ketemu ya artinya mengusulkan pakai namanya ini end renamer atau rename master ya nanti kita coba nah ini kemudian nah ini kan juga ada apa namanya ada contoh-contoh dia dia apa nawarin contoh apa namanya penamaan file ya jadi nah file versioning misalnya itu adalah untuk keep track of data ya jadi nah ini jangan kayak gini final pertama mentah data mentah harus baiknya sih begini nah ini ya dikasih versi jadi kalau laporan sama kita laporan pendahuluan laporan pendahuluan mungkin beberapa kali revisi jadi versi 1 versi 2 gitu ya ini kalau kalau apa kalau enggak terlalu banyak ya enggak apa tapi kalau terlalu banyak sampai 16 sampai 20 versi versi 0.1 jangan satu begini ya nah begitu juga ini data misalnya harus dikasih ada intifier waktu ya 2012 2013 ya nah jangan sebetulnya dia enggak ngusulin pakai kata-kata final ya dia tetep ngusulin begini ya artinya kalau mau lihat versi terakhir ya versi 4 ya yang final jangan kita buka versi 2 untuk menemukan mencari laporan yang terakhir gitu ya jangan nah kemudian nah ini kalau memang datanya beda ya rship gitu misalnya tidak terlalu apa mempengaruhi data yang sekarang itu baiknya dikasih dipisahkan ke folder rship ya karena ini nanti ada pertanyaan begini perlu enggak ini kita jalan-jalan ini rship hanya untuk apa namanya bikin latar belakang gitu ya setelahnya kan kita enggak perlu lagi dan kita buang bisa buang artinya ya 70% establish consistent convention ya nah kemudian dokumen nah ini sebetulnya ini yang isinya kuliah MIT itu ya sebetulnya mendokumentasi jadi ada beberapa standar baik badan donor maupun apa namanya eh apa badan riset ya itu yang cara manajemen file-nya itu harus apa metode pendekatan file-naming atau folder manajemen itu 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 sendiri didokumentasikan gitu ya tuh kayak gini ya jadi didokumentasikan misalnya kegiatan kita apa nih kegiatan apa project konteks ya file struktur nah kita sedikit tentukan ini file-naming itu baik-baik bagaimana gitu ya nanti kita coba nih data-data oke saya kira itu ya yang penting nah ini dia kasih renaming tools alat untuk mengubah file oke nah sekarang kita itu background ilmiahnya ya nah di best practice ini yang saya sharing anu apa namanya pengalaman aja gitu jadi saya ada temukan bukan temukan ya saya identifikasi 6 6 apa ya 6 sisi atau 6 point kalau kita mau apa management ini pertama biasakan dengan alat ya seperti teman-teman ngerti sendiri gak gak banyak loh yang yang tahu ya atau yang apa namanya ini kan windows explorer nih itu teman-teman gak gak banyak yang ngulik gitu ya ini isinya apa ini isinya apa gitu ya nah kan teman-teman kebanyakan saya lihat apa ya seperti manual kulkas sama manual tv itu pakai aja dulu gitu ya gak tahu bahwa misalnya windows explorer itu banyak fungsinya gitu ya kan gak banyak teman-teman yang pakai file extension ya jadi kalau kita gak tahu extension filenya kita gimana bisa identifikasi gitu kan jadi sehingga di view file name extension itu penting sekali tapi banyak dari teman-teman yang gak pakai gitu ya nah itu contohnya jadi biasakan dengan alat ya alatnya apa aja yang dalam hal ini ya explorer file renamer yang berdasarkan ini tadi sama file indexer cataloging app ya jadi program untuk mengkatalog file-file yang kita punya nah ini yang kemarin saya coba minta si Herman buat ngetes gitu jadi itu namanya everything nah ini program yang baru temukan ini karena permintaan ayu juga gitu ya jadi saya senangnya begini ya jadi kalau ada teman yang nanya itu mengingatkan saya untuk menanya diri saya sendiri kemudian saya siap gak itu terhadap permasalahan itu gitu sehingga apa yang terjadi saya belajar lagi menggali lagi dan kemudian menemukan alat-alat yang memang kita bisa pakai bisa aplikasi dan bisa cocok dengan lingkungan terutama itu cocok dengan lingkungan kerja kita gitu jadi saya sebetulnya udah pakai ini dulu ya tapi kemudian setelah ganti-ganti setelah inul-inul gitu explorer makin baik tapi juga apa kalau untuk nyari file ya itu juga agak bolot gitu makanya kemudian saya ingat oh ada saya dulu pakai disk catalog ya katalog program katalog untuk hard disk tapi itu perasaan dulu berat itu program itu nah makanya saya cari alternatif program yang ketemu ini nah makanya terima kasih buat Ayu karena sudah apa membuat saya menemukan ini terus kita bagi ke teman-teman supaya bisa pakai nah everything ini ringan sekali ringan dan kalau di escape dia mati gitu ya kalau di ini saya sudah pakai shortcut keys jadi control shift backslash itu langsung munculkan ini ini juga apa namanya sangat cepat gitu jadi kalau kita di file desktop tadi ada file namanya jeng 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 ya tuh langsung dapat ya kan gitu jadi apa itu ini sangat sangat cepat gitu ya jadi kalau kita klik ini open path langsung ngebuka folder tempat si file itu berada ya gitu ya nah ini akan lebih efektif kalau kita kombinasikan dengan penamaan file yang tadi itu jadi year year tahun bulan hari gitu jadi kalau ayu punya ajuan ajuan yang mana tahun kapan ya bulan kapan gitu itu bisa langsung nyari misalnya 2017 atau 2016 kalau misalnya aku 2016 aku bikin spandok apa sih misalnya oh gak pake oh ada itu tuh 2016 gue bikin pake itu bikin itu ternyata spandok idul fitri spandok family gathering gitu misalnya di 2016 gue bikin apa sih oh gue bikin ada balik oh gak gak ada misalnya laporan misalnya oh banyak ternyata gitu ya jadi misalnya ADB ada gak oh iya itu 2016 tentang ADB saya bikin sertifikat training gitu ya jadi sangat sangat membantu kita untuk menemukan file kita yang rumit ya gitu yuk jadi saya usulkan kita mulai membiasakan dengan alat ya Windows Explorer kita ulik ya file rename nanti saya kasih alternatifnya ya rename terus indexer ya itu yang apa saya minta coba si Herman itu namanya everything ya kita coba pakai itu nanti nah kemudian apa pengalaman saya itu simpan di dalam satu partisi jadi misalnya ini file dokumen saya ya saya bikin begini nih 2015 2016 2017 itu ada di satu partisi partisi dokumen gitu jadi apa kita dari awal itu udah kira-kira oh partisi ini saya untuk simpan 2015 dan 2016 cukup gak ya gitu kalau misalnya saya alokasikan 100 giga mudahan cukup gitu misalnya gitu ya jadi kita waktu di awal mau inul apa inul itu kita harus sudah tentukan gitu ya sehingga jangan sampai data kegiatan kita misah-misah 2000 misalnya seperti ini kan seperti ini saya partisinya banyak nih G H I J ya kan padahal kalau misalnya dokumen 2015 itu sudah 200 giga sendiri kan gak cukup di partisi 100 giga gitu jadi itu harus di kita yang tentukan ya sebaiknya simpan di dalam satu partisi nah kemudian tiga itu menggunakan shortcut ya jadi jangan jangan kalau datanya sama ya datanya satu aja ya yang lain pakai shortcut aja nah terus nama file ringkas terus nama folder jelas ya itu sudah tadi di apa backgroundnya terus kemudian kelompokan komponen kegiatan nah kelompokan itu misalnya seperti saya di 2016 misalnya ya nah ini misalnya dokumentasi ya terus kemudian tinggal yang lain revisi revisi ya contohnya misalnya apa MCA unsut nah ini ada ini bahan dari orang desain kolam ya dokumentasi gitu font grafik ini ilustrasi yang saya pakai ya lamp apa lampiran email email-email dari orang kemudian gitu jadi ini kemudian apa karena saya pekerjaannya tentang desain ya jadi biasanya saya kelompokan berdasarkan sumber daya sumber orang orangnya kemudian bahannya gitu ya jadi jangan dijadiin satu ya gitu ini aja nih ini udah 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 jelek dimasak banyak sekali begini ya gitu jadi harus sebetulnya di pisah-pisah lagi supaya lebih jelas gitu itu best practice yang saya usulkan ya kemudian kalau dari pendekatan jenis file-nya ya tentunya ada yang jenis dokumen gambar ya multimedia ya kan dokumen juga banyak dokumen excel dokumen powerpoint dokumen gitu ya jadi itu bisa di apa kita jadikan satu folder satu folder atau gambar dokumentasi ilustrasi ya multimedia rekaman rekaman video rekaman audio ya jadi dari segi konten itu kelihatan bahwa itu pengelompokannya kelihatan gitu maksudnya atau dari segi waktu juga tahun bulan ya bisa kita aduh kalau misalnya satu tahun itu enggak terlalu banyak ya kita pakai tahun tapi kalau banyak sekali ya itu kita bisa pecah lagi ya bisa subfolder lagi berdasarkan bulan gitu dan seterusnya perkegiatan ya MCA gitu kliennya proyeknya misalnya apa proyek apa gitu ya itu juga bisa jadi identifier untuk folder folder ya atau berdasarkan sumber kontributor segala macam dan terakhir itu versi yang tadi ya persiapan kemajuan final atau alternatif ya kalau alternatif ini kayak saya tadi misalnya desain cover alternatif satu 1 gak suka alternatif 2 gak suka alternatif 3 gak block gitu ya gitu yuk jadi ini semua bisa jadi pedoman kita untuk manajemen file folder ya nah yang saya pengen nyoba tes ya itu kan ini ya file renamer ini dalam kaitan dengan gimana kita mau nyoba ini si 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 apa misalnya ini disini contoh kasus nah ini ini saya mau kasih kasih depannya saya ini kan saya mau rename dengan menambahkan metadata atau attribute apa informasi ini waktunya gitu gimana caranya nah kita saya ada yang namanya ini file renamer nah ini ya entry renamer kita buka kluk nah entry renamer gampang kita copy file file yang kita mau rename ya ya terus kemudian nah ini hasil akhirnya jadi apa kita mau kasih nama waktu ya year 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 date month sama date ya itu pekerjaannya disini di action nah pertama kita kasih nama ini ya kan user date use date and time ya ini ya nah ini sehingga hasilnya begini hasilnya langsung ketahuan begini ya ini belum kita go ya ini cuman preview aja ya jadi yang namanya shark tadi ini ya hshark itu dikasih nama ini ya kan gitu kalau misalnya kita udah setuju ya kita tinggal go tuh langsung berubah jadi begini ya jadi 2016 2017 misalnya ini ya misalnya kalau misalnya saya ini kayak ayu misalnya ya ajuan ini itu ya ajuan ini ajuan itu ya ajuan itu ini ini contoh aja contoh yun nah ini kalau misalnya kita cari ya ajuan sehingga dia muncul yang ini itu yang mana nih saya ingat dulu ajuan itu 2016 dia langsung ketemu yang 2016 aja yun gitu ya cukup cukup memudahkan kalau gak memudahkan gue gaplok gitu ya maksudnya kalau kita punya file yang banyak jenisnya ajuan ini itu sampai pusing ya kita bisa tambahkan atribut waktu di depannya sehingga ketika kita cari itu bisa dimasukkan identifier itu gitu ya pengenal itu sehingga ajuan yang dibuat di tahun 2016 cuma ada satu gitu ya nah itu misalnya nih misalnya ini 2016 semua jadi nanti ajuan apa lagi apa identifier apa lagi yang ayo bisa bisa tentukan misalnya di 2016 terus di itu apa 10 bulan 10 nah ini kan langsung ketemu dia gitu oke 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 nah itu saya sarankan teman-teman download ini entry name nanti link downloadnya saya kasih karena ini gampang sekali dia menggunakan apa metadata dari file itu misalnya ini ada pilihan ini use date and time itu apa date and time itu ada dua satu date and time ketika dia dibuat creation ya satu lagi ketika di last modification modifikasi terakhir gitu ya saya sarankan sih di last modification ini gitu ya jadi dia langsung begitu di nih ya itu kan itu tadi file sudah berubah nih terus langsung ditambah lagi ya jadi ini kita nah ada satu lagi file renamer yang bagus namanya ini renaming master renaming master ya nah ini juga begitu jadi saya misalnya di disini apa nah gitu ya nah ya kan nah ini misalnya ini dihapus deh nih tanggal-tanggal ini misalnya ya itu ada remove remove word itu ya langsung ketemunya begitu ya jadi kalau kita remove number dia langsung menghapus nomor-nomor yang di atas di itu ini preview ini preview aja ya jadi selama belum di go ya atau belum di apa namanya rename itu dia nggak akan nggak akan melakukan apa-apa ya remove by beginning ending nih kalau ini yang lebih tepat nih ya misalnya berapa karakter nih kita lihat aja nih tuh 3 ini misalnya 10 tuh nah gini ya kalau kita rename maka dia itu si siapa namanya itu langsung berubah jadi ajuan anu ajuan inu inu anak anu gitu ya kan langsung tanggalnya hilang ya jadi ada 2 program yang saya ini dua-duanya ringan dan bagus ya gratis ya jelas gratis ringan dan memakainya gampang satu rename master satu entry name terserah aja teman-teman mau pakai yang mana yang jelas itu sangat sangat membantu ketika kita harus cari ya cari pakai everything ini yang gampang ajuan itu langsung ketemu ina ini ina inu gitu ya gitu yuk mudah-mudahan ini bisa berguna terima kasih sekali lagi ayo ya sudah mengingatkan saya terus bisa berbagi ini semua mudah berguna assalamualaikum selamat menikmati